Terkait kasus dugaan pungli yang dilakukan oleh salah satu oknum Dinas Perhubungan Kota Jambi kepada sopir truk, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Rido, ungkapkan bahwa saat ini oknum tersebut sedang dilakukan wajib lapor di Polda Jambi. Terkait OTT Oknum Dinas Perhubungan Kota Jambi yang diduga melakukan pungli terhadap sopir truk yang melintas di Kota Jambi pada Kamis 15 Desember 2022 malam. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Rido mengungkapkan bahwa saat ini oknum tersebut telah dikenakan sanksi wajib lapor. Kemudian dirinya mengungkapkan bahwa mengenai penertiban sopir truk ini akan ditertibkan kembali untuk masuk ke dalam terminal sesuai aturan yang berlaku. Malam hari itu, saat ini mereka di wajib lapor dan kita menghormati proses yang ada seperti apa. Kita mesti menunggu proses kelanjutan dari pihak pergunungan ini. Kita berharap ini menjadi pembelajaran bagi kami sendiri di Kepala Jambi yang berupaya bagaimana menyeimbangkan antara pemacetan dengan PAD yang bisa kita mengolah. Saat ini oknum tersebut sedang dilakukan pemeriksaan oleh Polda Jambi yang mana nantinya akan dilakukan pemanggilan selanjutnya oleh inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan. Sandi Cek TV melaporkan.